Intro Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang istri Nah sebelumnya istri saya terlebih dahulu akan menyampaikan sebuah insight esensial hakikinya seorang istri Setelah itu saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini 1 Petrus 3 ayat 1 berkata Demikian juga hai istri-istri tunduklah kepada suamimu Supaya jika diantara mereka ada yang tidak taat firman Mereka bisa dimenangkan tanpa perkataan Istri-istri harus tunduk dan taat kepada suami Tunduk dalam bahasa ini adalah artinya submissive Artinya benar-benar tunduk Seperti dalam tentara taat penuh Kecuali jika yang disuruh itu adalah perbuatan dosa Kita bisa berkata dengan lembut Maaf pak saya tidak bisa melakukannya Karena ini tidak sesuai dengan firman Tetapi tunduk dalam segala hal itu akan bisa membuat suami Yang sekalipun tidak taat firman bisa dimenangkan oleh ketaatan seorang istri Lalu bagaimana caranya supaya istri bisa tunduk kepada suami 1 Petrus 3 ini konteksnya kan suami yang belum bertobat Supaya dengan demikian bisa dimenangkan tanpa perkataan Jadi biarpun suami ini tidak rohani Belum percaya Tuhan Justru harus taat Nah supaya bisa taat dan tunduk Maka miliki keyakinan bahwa suami itu wakilnya Tuhan Bahwa dia itu kepala yang harus dihormati Kalau ibu misalnya juga seorang yang pegawai yang bekerja Anggap aja istri bos Karena itu dalam Petrus 3 ini juga dikatakan Dikasih contoh ya Seperti Sarah yang menghormati Abraham Dan menyebut sebagai tuannya Ya bosnya Kalau punya pemahaman seperti itu Saya yakin akan bisa belajar tunduk Ya enakan dia dong Dia besar kepala dong Udah jangan negatif dulu besar kepala Atau nanti dia sombong Karena ini perintah firman Tuhan untuk belajar tunduk Karena ada maksudnya firman Tuhan mengajarkan demikian Supaya akhirnya suami dimenangkan Nah ketika suami dimenangkan Saya percaya dia pasti akan berubah Menjadi pria yang lebih baik Karena dia menjadi pria yang mengenal dan takut akan Tuhan Gara-gara atau karena istrinya Dan saya percaya kalau seseorang itu Menjadi mendapat keselamatan Lahir baru karena seseorang Dia akan menghormati Menghargai orang itu Yaitu ibu sendiri Yang adalah istrinya Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda Untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!